Kasus COVID-19 yang terus meningkat di Makassar membuat aparat gabungan TNI, Polri dan Pemkot Makassar merazia sejumlah warung makan. Di salah satu kafe, petugas terlibat keributan dengan seorang ibu yang tidak terima anaknya akan dibawa petugas. Pengunjung di salah satu rumah makan di kota Makassar, Sulawesi Selatan ini langsung terlibat keributan dengan aparat gabungan TNI, Polri serta Pemkot Makassar yang melakukan operasi justisi menjaga protokol kesehatan dari virus Corona Sabtu malam. Keributan terjadi lantaran sang ibu salah sangka bahwa anaknya yang tidak menggunakan masker akan dibawa ke kantor polisi. Beruntung kemarahan bisa diredam setelah anggota polisi menenangkan sang ibu. Henhard Soplangkila melaporkan selain menggelar razia di sejumlah warung makan, razia terhadap pelanggar protokol kesehatan di jalanan juga dilakukan. Sebanyak 42 orang warga yang tidak menggunakan masker dalam operasi justisi COVID-19 diberikan sanksi pembelian masker hingga 100 ribu rupiah.